Kita tunjukin ke temen-temen bahwa Bang Boet ternyata... Udah, udah ada, udah ada nih. Oh, udah lu bawa? Ada nih. Oh, ada, guys. Nah, jadi kayak ini, ini full kulit nih. Ini kulit. Mana? Nah, ini tempat jipo. Oh! Jadi ini jahitan gue ya jahitan tangan, jadi nggak ada mesin. Semua tangan, handmade. Tangan semua. Coba lihat, ya. Iya, ya. Asli nih Bang ya, asli kulit. Asli kulit. Ini bikinan lu, bikinan lu. Iya, bikinan gue. Original. Lu udah sampe mana aja nih Bang? Barang yang lu buat, paling jauh. Dan siapa? Hah? Dan siapa yang beli? Udah sampe mana? Gue lupa ya, banyak banget. Gue lupa. Cuman yang pasti, ada beberapa temen gue pesen dan dia dibawa ke... Mana ya? Gue, gue nggak tau di luar gimana. Cuman yang pasti, lebih banyak customer gue anak motor sih. Jadi lebih banyak customer-nya... Temen-temen motor. Anak-anak motor? Iya, karena buat side bike. Mereka kan touring apa gimana, naro-naro. Oh, iya, iya. Kapotan Lenong apa yang semua tuh. Daro semua tuh, gitu. Jadi lebih banyak anak motor. Ini tas. 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 Kayak kemarin gue bikin tempat stick. Gokil ya. Ada tas, ada tempat stick. Terus tadi yang kecil apa tuh, Bang? Ji, po. Korek. Jadi kalau bahan-bahan yang udah dibuang sayang, ya akhirnya gue buat korek. Ya harga-harga buat beli rokok gitu kan. Jadi tetap ada... Kalau kulit tuh buat gue gak ada bekas sih. Kepake semua. Kepake semua. Kulit tuh potongan kecil, potongan besar, semua kepake. Gokil, gokil. Gokil tepuk tangan dong buat Bang Boet. Ih. Babe Boet Kroak. Nih, temen-temen. Nih, Bang. Kalau misalkan temen-temen pengen tau cara mesennya di lu. Lu apa, bikin stok pabrik? Oh, enggak. Gue buy order aja. Lu buy order. Buy order. Karena kulit sayang juga mahal kan. Kalau gue bikin banyak, kalau kagak laku, malah gue pusing. Kan bisa dibikin kikil, Bang. Oh, bisa. Direbus ya. Direbus. Kagak laku nih kan. Katanya kulit kan bisa berguna nih. Pokoknya sama gue kulit mah kagak ada bekasan gitu. Tapi agak digaris juga. Nah, kalau misalkan emang. Lah, nih kulit gue kagak laku-laku nih. Jaket malah, tas, topi apa, semua. Rebus. Iya kan? Bawa ke warteg ya. Jadi kikil. Jadi kikil. Iya, Bang. Nih, kalau misalkan ini kayak gini, harganya berapa nih, Bang? Gak apa-apa ya, spill harga ya. Biar orang tahu ya. Harganya berapa nih? Dengan tas, ini kulit apa, super apa. Tipenya apa, Bang? Boleh dijelasin, Bang. Kalau ini ketebalannya kan 2 mili ya. Ketebalannya 2 mili. Ini kulit sapi. 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 Bukan kulit sapi? Kulit sapi. Ini ketebalan 2 mili. Biasa kalau ukuran kayak begini nih. Gue biasa jual. Paling top 700. 700 ribu paling top. Rugi nggak lu, Bang? Kan gue tahu harga kulit juga mahal, Bang. Kalau yang udah. Iya, Bang. Mohon maaf. Sepil harga. Bukan ngejatuhin gitu. Bukan kayak gimana. Memang kulit gue beli lembaran. Dan itu udah gue hitung. Kalau segini. Jadi, hitungannya apa ya? Gue nggak muluk. Anjir, murah banget loh. Murah banget. Sumpah di kulitnya gokil. Agak-agak muluk gitu. Muluknya. Bukan berarti mikir. Yang pasti sehari gue. Udah dibayar. Karena kan belajar kayak gini 2 hari. 2 hari. Kalau gue. Prosesnya 2 hari? 2 hari. Kalau dompet sehari bisa jadi 3. Makanya gue kalau ada yang pesen dompet, gue senang. Jadi waktunya gue tuh banyak gitu. Dan dapet uangnya juga lumayan gitu. Kalau dompet. Kalau dompet kan 3,5, 2,5. Tergantung yang panjang, yang pendek. Gue jual segitu. Tapi waktu yang gue kerjain itu. Enak. Walaupun 2 jam. 2 jam. Kejain dompet tuh? Kejain dompet 2 jam sendiri aja. Ketak-ketak-ketak-ketak. Kejain. Kejain. Ada nggak sih, Bang? Dia itu misalkan kayak artis nih. Kita tahu loh deh. Kayak artis. Terus. Iya. Pesen ke lu gitu. Lu kan. Pernah nih. Belum bilang personal. Berarti kalau misalkan banyak pesenan nih ke lu. Iya, bener. Itu otomatis. Yang kayak gue misalkan lu lagi ngerjain 10 nih. Iya. Pesanan orang. Itu waktunya bisa dipercepat atau emang harus nunggu antrian. Nunggu antrian apa sih? Karena kan emang gue. Lu nggak ada anak buah atau yang bisa ngebantu lu untuk produksi dulu lebih banyak lagi, Bang. Masalah ini sekarang lu tampil di sini nih, Bang. Gue yakin besok ada berebutan, Bang. Amin, amin, amin. Dan mereka butuh waktu yang cepet, Bang. Amin, amin. Iya, bener. Jadi gini. Butuh waktu yang cepet juga. Apakah lu bisa 5 hari sama-sama seperti yang lain. 5 hari juga deh. Iya, jadi ada gue. Kalau ngomong bukan anak gue ya, bukan. Gue selalu bilang. Partner ya? Yang suka di rumah gue aja gitu. Dan itu gue ajarin. Gue ajarin. Bikin aja gue bilang. Jangan usah mikirin duit hari ini. Sekarang mikirin karya aja. Nanti kalau karya lu didapet, udah dikenal orang, kita bareng-bareng jalannya. Oh gitu, Bang. Jadi, kalau memang ada pesanan banyak, gue kadang-kadang nge-share gitu. Jadi ada anak-anak di sekarang, ya bersyukur gue alhamdulillah. Kayak di Jakarta ada satu, terus yang di Majalengka ada, yang tadinya kan di rumah gue semua. Dan sekarang, ini alatnya ini. Pakai, ini alatnya ini. Belanjanya di sini. Semua gue kasih tau belanjanya. Akhirnya mereka buka. Akhirnya mereka buka. Makanya nggak nutup kemungkinan. Kalau memang gue nanti diburu orang gitu. Untuk bikin. Ya, gue bisa nge-share ke dia. Polanya gue kasihinnya, polanya ini. Oke. Bang, lu kasih tau, Bang. Instagram lu, Bang. Biar teman-teman, kalau misalkan mau hubungin ke podcast ke Gares, DM ke kita juga bisa. Nanti kita lanjutkan. Tapi, biasanya kalau yang handmade-handmade gini, lu butuh komunikasi yang... Iya, yang jelimet. Yang bagus, ya. Komunikasinya yang sesering mungkin sama pengrajinnya. Jadi, Bang, lu punya Instagram apa, Bang? Tetap, Boet Kroak. Boet, B-O-E-T. B-O-E-T. C-R-O-A-X. Nia, Nia. Boet Kroak, ya. Pokoknya lu bisa DM ke Doi, minta tukeran nomor WA. Ya, gue yakin kalau misalkan... Model-model yang custom-custom kayak gini, Bang. Iya. Lu pasti pengennya yang aneh. Pengennya yang sesuai dengan keinginan. Bener-bener. Lu bisa ngobrol aja langsung. Mungkin tau bahannya gimana. Lu pengen bentuknya seperti apa. Besarnya seperti apa. Kualitas kulitnya kayak gimana. Iya. Nanti bisa lu langsung hubungin aja sama BaB Boet Kroak. Di Instagramnya... Boet Kroak. Ya. C-O-R-A-X. C-O-R-A-X. Oke deh. Nah, Bang. Gue pengen tanya dong, Bang. Keluarga nih, Bang. Nih, kalau misalkan lu lagi jalan kayak gini nih. Ketempat kita ini. Kan, Silatu Rahmi itu kan juga bukan cuma sekedar sama temen-temen deket. Iya. Sama temen-temen yang dulu kecil atau temen-temen yang tetangga kita. Ini juga kan sekarang kita yang nonton Senusantara nih, Bang. Senusantara, betul. Sampai mana-mana aja pada nongkon kita nih, Bang. Bang, gue pengen kasih tips buat anak-anak muda sekarang, Bang. Untuk memulai dari mana bisnisnya, memulai dari mana, bergerak bagaimana. Dan kasih mereka wajangan-wajangan untuk bisa seperti abang gitu loh. Santai, tapi ada penghasilan, Bang. Itu kadang... Tapi ngejelimet ya. Iya, apa kok, Bang. Kadang kita juga... Santai-santai ngejelimet. Kepengen dengan, aduh, gue pengen berkarya, gue pengen berkarya, pengen berkarya. Tapi dapur kita beratakan gitu, Bang. Tapi itu terus, Bang. Coba Bang, kasih tau, Bang. Biar aman temen-temen, Bang. Iya, kalau gue sih kasih pengertian aja dulu ke pasangan kita. Kasih pengertian. Ke orang rumah dulu atau? Iya, ke orang rumah. Oh, iya, iya. Ke orang rumah. Bahkan, kalau memang masih ada orang tua, ya orang tua dulu. Iya, iya. Karena kan mohon 2 ribu, apa yang mohon 200 ribu sih? 251 ribu. Mohon 200 ribu orang tua. Gue mau kerja nih, mau mulai usaha, mau ini. Lo ngomong aja dulu. Kalau masalah hasil, Bang. Kita nggak tahu ya hasil, nggak pernah tahu. Tapi kalau mau mulai, lo ngomong aja dulu sama orang-orang terdekat kita. Terus? Orang tua, pasangan. Kan mereka yang tahu nantinya yang dapatnya besar-kecil kan dia yang tahu. Iya, dapat pun bisa mesti di-backup. Iya. Makanya kalau dia udah tenang, kita mau ngelangkah kemana aja, insya Allah harusnya. Langkah kedua, Bang. Langkah kedua ini mereka harus tahu dulu atau gimana, apa yang harus mereka kerjakan. Kalau langkah kedua, kalau sekarang sih gampang ya. Kalau gue kan bicara dulu nih, dulu-dulu. Kalau dulu, kita masuk dulu nih. Kayak misal gue nih ada di komunitas motor. Umumnya orang kan bengkel. Kalau mau usaha gitu. Karena gue ada ini nih, gue bengkel lah. Gue ini, ini. Nah kita ngeliat dulu di sana apa nih. Nah kita cari yang belum ada gitu. Yang belum ada apa ya? Ini ya, gue coba lah. Gue coba gitu semua harus dicoba. Bener coba dulu dah pokoknya. Menang cukur, kalah gondrong gitu kayak gue. Menang cukur, kalah gondrong. Tapi kan udah ada pendahulu, jadi bisa miru ya, Bang. Iya. Aku harus coba ini nih, karena berhasil nih. Berhasil. Harus coba dulu. Coba dulu. Nah kalau sekarang kan anak, dia belum apa ya. Gue liat dulu di internet atau di mana. YouTube ya. Cara bikin ya. Kalau kita kan dulu kan ngerabak dulu, nyari api nih. Sampai ngebongkar-bongkas tas orang. Iya. Bikin pola. Bikin pola. Polanya keren nih. Kayak kemarin nih gue nih, tocak gue di kereta ngeliat. Itu orang tasnya cakep. Cuman gue mau nanya. Gue nunjuk kan gue tengsin. Boet zoom aja tuh kamera gue. Gue liat, gue zoom. Gue klik tak. Gue bikin. Tuh. ATM amati tiru modifikasi. Keren, keren. Jadi kayak gitu. Kita ngeliatin-ngeliatin. Ah, ini cakep. Nah, by feeling aja. Feeling bagus udah. Kita zoom aja dari jauh, kita tembak. Oke deh. Bang Boet. Punya Shopee atau toko online untuk barang-barangnya Bang Boet nih? Kalau di Shopee, tetap di Boet Keroak. Ada Boet Keroak ya? Ada Boet Keroak. Nanti teman-teman boleh cek. Boleh cek ngasih dikit sih, ngasih dikit. Iya, tapi ada ya. Ada. Bisa ngeliat. Boet Keroak. Jadi kalau itu udah apaan aja tuh, loakan gue tuh ada tuh. Tapi kalau buat kulit gue di IG. Jadi gue bagi-bagi. Oh, pasarnya di bagi-bagi. Pasarnya gue bagi-bagi. Kalau buat di musik, Gue ada di Facebook. Di motor, gue ada di Facebook. Terus di loakan gue di marketplace. Terus di IG, gue ada di kulit. Jadi gue gak campurin semua. Takut mabok juga gue. Bang, apa aja nih Bang? Apa aja Bang? Kita retail dari 1 sampai berapa nih ya? Pertama, musik. Iya, musik. Dead metal. Iya. Yang kedua? Yang kedua gue ngelowak juga. Ngelowak barang-barang antik dan barang-barang yang... ...hitungannya punya histori-histori yang... Iya, punya histori-histori. Yang ketiga? Yang ketiga gue handmade letter craft. Letter? Letter, letter, letter craft. Craft kulit tadi tuh ya? Kulit. Yang keempat? Kayaknya banyak nih. Yang keempat ya gue sekarang ya. Coba-coba gue MC, acara-acara motor. Terus band-band. Ya sama lagu-lagu ini lah. Lagu-lagu cover-cover Betawian lah. Tuh, teman-teman kalau mau ngeliat cover lagunya itu ada di YouTube-nya Boyet Kroak juga? Nggak ada di Antorok Mercy. Ada di teman-teman motor gue ada. Antorok Mercy itu pokoknya cari aja di YouTube Boyet Kroak. Nanti bakal ada Babeh Boyet Kroak yang ada di dalamnya. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share-share juga. Kok apa aja? Coba apa aja? Kemarin ada acara tuh, bang. Tuh, gue main bareng Raskrim di Sentul. Baru kemarin. Sentul. Oh iya, ya Rask. Iya, ya tau-tau gue. Main kemarin-kemarin di situ tuh. Ada teman gue panitianya di situ ada. Pespa ya? Iya, Pespa. Pespa kemarin di situ. Mudah-mudahan besok acara berikutnya ada di? Ada di Parjo, Pasar Jongkok. Parjo, Pasar Jongkok, Pasar Jongkok. 19.30 itu gue ada debutnya Sultan Boy. Sultan Boy, acaranya di? Acaranya di Parjo, Taman Mini. Taman Mini, buat teman-teman semuanya bisa langsung datang ke sana mau ketemu sama Babeh Kroak ya. Atau Babeh Kroak ini bisa jadi nanti teman-teman tim juga kalau yang mau cari-cari bisa jalan-soro ya. Hunting-hunting juga buat detizen juga yang mau liat-liat. Bawa tasnya nanti. Hasil-hasil. Eh, nggak ini sih ya? Oh, tapi ada foto-fotonya kali ya? Ada, ada foto-foto. Jadi gue setiap bikin, gue upload IG. Setiap bikin, gue upload IG. Oh, gini aja lu datang ke Sono nanti apa yang dipakai sama beliau itu didagangin semua. Iya, pulang-pulang aja. Apa yang dipakai itu didagangin semua, lu tawar aja nanti lu liat topi kok. Topinya mungkin sepatunya, kulit, tasnya, atau mungkin segala macemnya deh. Brandingnya seperti itu. Oke buat teman-teman, terima kasih dong tepuk tangan buat Babeh Kroak. Dan jangan lupa juga datang ke lokasi acara Parjo besok di 29.30 Taman Mini. Di bootnya Sultan Boy. Sultan Boy, oke thank you, thank you, thank you, thank you. Oke nanti kita bakal balik lagi di episode berikutnya. Mungkin dengan narasumber atau bintang tamu yang berbeda. Tapi tetap gel, gel, gel buat kita semuanya. Hari ini kita kedatangan yang luar biasa. Dan mungkin kita akan tunggu lagi di episode berikutnya. Di podcast Ngegaras, sehat, cerdas, berprestasi. Awas, apa tadi gue bilang omong, lupa gue. Awas, eto, 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 salam. Iya lagi tuh rame tuh bang waktu acara yang di mana nih? Di Sentul. Oh sentul, Pak Pespa ya? Iya gue sempat dateng tuh disitu tuh rame. Salah satu teman gue, Mani Gia juga. Dua hari apa ya? Dua hari. Dua hari benar ya. Biasanya itu dua hari. Ada kakak seleng lagi kemarin tuh ya. Iya memang kan deh Pespa Mani Gia juga. Oke. Jangan dibawa panas. Santuy aja dong, jangan dibikin panas. Biasa aja bos, santuy jangan ngegas.